Saya minta kepada Allah, ya Allah tolong lembutkan hati saya dan tolong yakini saya untuk saya benar-benar bisa berhijrah yang pasti berhijab, yang menutup aurat. Dan Alhamdulillah detik itu juga saya yakin setelah sholat itu, ya saya lebih yakin dan sudah, habis itu keluar rumah sudah mulai berhijab, bikin vlog, ya pokoknya ya sudah akhirnya berhijab. Jadi sebetulnya saya dulu itu orangnya, rencananya ya, rencananya itu pengennya berhijab itu pas umur 50 tahun, sekarang kan umurnya 48 tahun, terus yang kedua rencananya mau pakai hijab kalau sudah punya suami lagi tadinya gitu. Tapi setelah Ramadan 2020, tepatnya di minggu ketiga, kebetulan saya kan punya vlog ya Mas Fena Melinda Channel, jadi saya bikin semacam talk show sama teman-teman artis yang sudah berhijab. Ada Marini Zumarnis, ada Alia Rohali, nah pas ngobrol sama mereka itu ada kata-kata yang paling mengena dari Marini Zumarnis gitu. Tapi bukan pada saat kita ngobrol di Zoom meeting gitu, malahan pada saat waktu itu pagi-pagi aku lagi ngobrol sama Marini, lagi curhat-curhatan. Terus tiba-tiba dia ngomong satu kata yang buat aku tuh mengena di hati gitu. Jadi dia bilang katanya, kita gak akan bisa merubah orang, kita gak akan bisa merubah situasi kalau bukan dari diri kita yang berubah gitu. Nah kata-kata itu bikin saya kayak baru bangun dari tidur gitu, oh iya ya apa yang belum saya rubah dari diri saya gitu. Kalau saya 8 tahun udah dengan kesendirian saya kayaknya saya sudah sangat behave ya berhubungan dengan laki-laki, saya juga sangat hati-hati mau pacaran aja takut gitu. Karena jadi apa ya kayaknya yang belum dirubah dalam hidup ya menutup aurat gitu. Jadi hari itu, pagi itu saya langsung sholat buha, habis ngobrol gitu tuh saya minta kepada Allah, ya Allah tolong lembutkan hati saya dan tolong yakini saya untuk saya benar-benar bisa berhijrah yang pasti berhijab ya menutup aurat. Dan Alhamdulillah detik itu juga ya saya yakin setelah sholat itu ya saya lebih yakin dan udah, habis itu keluar rumah udah mulai berhijab, bikin vlog. Ya pokoknya ya udah akhirnya berhijab gitu, jadi gak pake lama ya mikirnya gitu. Itu deh, pertama di tahun 2020 ini, di Ramadan ini jujur baru pertama kali saya baca Quran. Seumur hidup saya tuh, saya biasanya bulan Ramadan tuh mungkin karena saya hampir 10 tahun di politik ya mas ya, biasanya bulan Ramadan itu didapil gitu. Didapil, ngurusin konstituen, ya pokoknya gak pernah Ramadan tuh yang diem di rumah, sholat tepat waktu, tadarusan, terus banyak merenung, banyak mengevaluasi diri ya baru Ramadan ini. Karena memang PSBB kan gitu, jadi hikmah PSBB tuh saya tuh bener-bener banyak waktu untuk bener-bener mengevaluasi diri saya, merefleksi apa sih yang belum saya lakukan. Nah begitu Marini cerita bahwa ya itu, kita gak bisa merubah situasi kalau bukan kita sendiri yang berubah. Nah itu yang kayak saya bener-bener yang, oh iya ya, banyak hal yang saya tuh udah lakukan di dunia ini, banyak hal yang Allah udah kasih, tapi kok saya belum taat gitu. Apalagi saya kan mas tau ya, saya masih suka salsa, saya baru aja last thing go gitu ya. Tapi dengan berhijab ini ya udah gak ada lagi keinginan untuk olahraga yang sifatnya seperti itu. Jadi ya sekarang olahraga ya di dalam apartemen, udah gak lagi terpikir mau dansa-dansa lagi gitu.